Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Sirup rasa melon ya bunda Ini gak kalah rasanya Dengan sirup marjan Rasa melon Daripada mahal-mahal beli Kita bisa bikin sendiri Untuk persiapan bulan puasa Bentar lagi kan Ramadan bulan puasa ya bunda Jadi kalau kita udah siap Sirupnya Selagi kita lemes-lemesnya berpuasa Gak perlu Kesana kesini beli sirup Kita bisa stok sendiri di rumah Disini udah saya siapkan 1 kg gula pasir Dan 500 ml air Pasta rasa melon Dan biar cantik Saya akan tambahkan sedikit pewarna hijau Dan 2 lebar daun pandan Disini tanpa CMC Tanpa pengental makanan ya Ini asli Gula Dan air Serta pasta melon Nah ini caranya juga sangat mudah Sekali Kita akan campur terlebih dahulu Gula Dan airnya ya Disini saya siapkan panci Kita buka dulu Kita buka dulu Gulanya Kita masukkan 1 kg Ini nanti 1 kg Kita mendapatkan 3 botol Lebih Bisa 4 botol ya Ukuran 200 ml Nah setelah gula Kita masukkan semua Langsung saja kita Tambahkan air 500 ml air Nah selanjutnya Kita akan aduk dulu Biar sedikit larut dulu Jangan langsung dipanaskan ya Oh iya bunda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan output Satu video Nah setengah Gulanya udah setengah larut ya Udah gak berbulir utuh Kita akan Mulai panaskan Nah ini bisa kita nyalakan Dengan api sedang dulu Sambil diaduk-aduk ya Karena gula Kalau gula Benar-benar larut itu Rawan Ngaramel Kalau tetap Kita biarkan Di dasar ya Jadi harus Kita aduk-aduk Seperti ini Nah sambil diaduk-aduk Kita bisa tambahkan Terlebih dahulu Untuk daun pandannya Ini nampak rasa Enak juga Daun pandannya ya Gak akan Mengurangi rasa Melonnya Meski kita tambahkan Daun pandannya Kita masak dulu Sampai Mendidih terlebih dahulu Nah ini bunda Kelihatan Gulanya Udah larut ya Dan udah mendidih Selanjutnya Kita akan Tambahkan Pasta Melonnya Kita bisa Takar Satu Sendok teh Kita masukkan Kalau bunda Hanya suka Dengan warna Asli Dari Pasta Melonnya Seperti ini Tidak perlu Ditambahkan lagi Pewarna Ini saya akan Tambahkan Pewarnanya Dua tetes Saja ya Nah Seperti ini Warnanya Nyarung Tidak terlalu Hijau Hijau Nya itu Tidak terlalu Tua ya Biar Sama Kayak Marjan Asli Mesti ini Marjan KW Nah ini Kita masak Terus Sampai Jadi Mengental Sedikit Menyusut Airnya Selama 15 menit Atau Bisa juga Sampai 20 menit Menghitungnya Setelah Kita tambahkan Pasta ya Bukan Dari awal Menghitung Menitannya Masuk saya Nah Kalau sudah Seperti ini Tidak perlu Terus diaduk Sesekali saja Kita aduk Karena Gula sudah larut Jadi tidak akan Hangus Atau jadi Karamel Kita masak Menggunakan Api Kecil saja Jangan besar-besar Kalau besar-besar Ini nanti Bisa naik Adonannya Lebusan gulanya Bisa naik Dan Tumpah Jadi Apinya Api kecil Aja Nah Ini bunda Hasilnya Ini tadi Saya rebus Selama 15 menit Belum Kental Jadi Saya Tambahkan Waktu 5 menit Jadi Total Setelah Kita Tambahkan Pasta Tadi Saya Rebus Selama 20 menit Hasilnya Sudah Kental Seperti Ini Kita Akan Padamkan Api Dan Kita Dinginkan Dulu Ini Nanti Setelah Dingin Akan Lebih Kental Lagi Sirupnya Sambil Kita Akan Sisihkan Juga Daun Pandannya Kalau Sudah Kental Baru Disisihkan Nanti Apa itu Banyak Yang Nempel Di Pandannya Jadi Nisihkannya Kalau Baru Diangkat Seperti Ini Nah Ini Bunda Sirup Ala Marjan Melon Sudah Dingin Seperti Ini Strukturnya Kental Biar Awet Dan Tahan Lama Ini Bisa Kita Kemas Dalam Botol Tertutup Atau Dalam Toples Pokoknya Dalam Wadah Yang Tertutup Seperti Ini Strukturnya Itu Kental Warnanya Nyarung Cantik Warnanya Juga Cantik Bisa Kita Masukkan Kedalam Botol Ini Kalau Mau Untuk Jualan Ini Simple Banget Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Kecil Lalu Kita Tutup Rapat Seperti 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 Bunda Nyarung Bening Ini Sangat Awet Tahan Lama Bisa Tahan Tiga Bulan Dalam Suhu Ruang Tidak Perlu Kita Simpan Dalam Kulkas Semua Semua Bisa Simpan Simpan Botol Ataupun Kalau Tidak Ada Botol Bisa Simpan Di Topless Yang Tertutup Ini Bunda Hesir Silup Alam Marjan Rasa Melon Mama Inaya Meski Ini Bikinan Sendiri Rasanya Tidak Kalah Dengan Marjan Asli Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima